Hai Oke Hai guys welcome back to my YouTube channel jadi di perlemuan ini aku akan sharing sharing nih dengan bintang tamu kita salah satu pejuang ya Bang jenedy mau teman-teman Oke Bang jenedy jadi eh paling kita sharing-sharing aja ya Bang tentang ya pengalaman hidup gitu kan kita kan yang masih muda-muda ini perlu sekali bimbingan ya dari senior oke nah jadi Bang jenedy nih pertanyaan pertama nih ya mungkin udah berapa lama nih kira-kira jadi pejuang di sini ya kan di sini itu di Filipina iya kalau dibilang pertama kali datang itu dari tahun 2017 2017 Udah berapa lama tuh Bang kira-kira jenedy ya Oh nanti udah lima tahun oke kalau lima tahun itu jadi kira-kira udah berapa banyaknya mas emas udah berapa banyak nih Bang pindah kantor gitu apa-apa masih tetap satu kantor atau dimana Oh jadi sebenarnya awal kita ke sini karena ini apa karena ada saudara juga disini jadi waktunya waktu itu pengen liburan terus kau saudara kerja di sini lihat-lihat-lihat gimana coba-cobalah akhirnya dapat kerjaan pertama itu di 2017 di tahun yang sama oke kalau dibilang berapa kali pindah kantor dari 2017 sampe sekarang itu tunggu ya 4-4 kali oke berarti 4 kali itu semua BPO atau dimana Bang semua iya BPO BPO semua oke nah jadi Bang Agung bilang tadi kan pertama kali dapat kerja 2017 ya kan nah berarti kalau saya boleh tau nih kapan berapa nih kira-kira gajinya pertama kali masih inget ga masih inget ini kasihnya jadi ini buat saran buat kalian juga yang mungkin mau rencana merayal kesini dengan tujuan fitolnya juga membeli pun juga atau akhirnya bisa dapat salah bekerja jadi untuk ini 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 kalau aku pribadi ya nanti itu ini aku rupiahkan saja ya oke sedapat gaji pertama itu disini 11 juta oh oke 11 juta untuk abang pertama kali kerja di sini ya berarti untuk sekarang ga sudah tau lah ya berapa tidak usah lagi kita tanyakan karena sudah jaraknya 5 tahun kan dari 2017 pasti sudah ada peningkatan ya kan oke nah selama 5 tahun ya kan Bang Agung disini gimana nih apa mungkin pasti ada lah pengalaman yang kurang enak itu kan nah bisa dibagikan mungkin sedikit oh iya dong ada dong jadi sebenarnya sih untuk untuk budaya di Philippines sama Indonesia kurang lebih sih sama ga ada yang perbedaan yang signifikan atau gimana tapi mungkin lebih ke awal karena awal-awal kesini kemarin jadi belum tau terlalu tau daerah ini ternyata sedikit apa namanya berbahaya atau gimana kayak gitu kan jadi pernah ada pengalaman waktu pertama kali terima apa namanya terima gajian itu waktu itu kan kalo ga salah karena ATM belum jadi jadi waktu itu kita pakai cek pakai cek oke jadi abis kita terima cek dari ISR saat kita cair kan nih Bang oh iya 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 itu kalo ga salah sebulan dua bulan pertama itu masih pakai cek oke kemudian yaudah karena pakai cek ke teman-teman kita terimanya cash oke jadi waktu itu ada di suatu daerah lah daerah jadi pas saat aku sedang jalan gitu jadi kan aku kayak pakai tas gimana tuh pakai yang kayak tas yang sakitnya ransel gitu jadi dompetku aku taruh belakang di kantung belakang oke ternyata aku jalan gitu santai ternyata sudah ada bukan orang dewasa sih kayak anak-anak kecil lah anak-anak umur mungkin 11 tahun 10-11 tahun iya mungkin sekitar segitu oke jadi dia ikutin dari belakang jadi dia pelan-pelan buka resletingnya atasnya di belakang oh dompet aku disitu dan disitu isinya uang semua uang gaji aku pertama ah sepantara hmm tapi ini mungkin karena penyertaan Tuhan juga ya hmm jadi pas sudah mungkin sudah dibuka setengah itu resleting terus ada yang kayak jalan bareng juga kayak ibu-ibu gitu ke orang mereka ngasih tau negor bukan negor akunya tapi negor anak kecilnya oh oke oke lalu-lalu gimana jadi akhirnya waktu itu ya sudah lah jadi karena ditegur anak kecil aku kan notice juga iya iya kenapa nih akhirnya oh kaget sudah itu udah sebenarnya deg-degan juga iya karena itu kalau uang itu diambil semua gak ada lagi gaji abis uang itu sampai nanti tunggu gaji berikutnya jadi itu pengalaman pertama yang apa ya bisa dibilang sih siop juga sih waktu itu baru juga ya di sini karena baru banget itu gajian pertama untungnya ya ada dua ibu-ibu itu kalau tahu namanya mungkin bisa diucapin selama terima kasih loh dua ibu-ibu mungkin nanti bisa nonton ya menolong sekali menolong sekali jadi gaji pertamanya aman ya oke puji Tuhan sekali kalau aku boleh tahu juga nih kira-kira nih tentang makanan makanan kan itu paling sangat penting juga ya salah satu yang paling penting untuk orang rantau ya sama-sama Asia apa ada bedanya tuh gimana? kalau dibilang beda sama Indonesia beda kalau aku pikir sih kita orang Indonesia sama-sama tuju Monica juga pasti setuju kalau kita itu orang Indonesia pasti identik sama yang namanya sambal benar sih sambal istilahnya nih mau kita makan pakai nasi telur aja udah cukup yang penting ada sambal benar benar ya kan kalau disini saya bilang bukan gak enak makanannya tapi memang kurang pedas gak pedas bahkan ada beberapa makan yang gak pedas sama sekali oke jadi jadi untuk maksudnya sehari-hari gitu makanannya jarang untuk beri di luar selalu makan sendiri jadi pengalaman juga ini pernah kalau kayak beberapa kali ke pasar jadi kalau aku kayak borong cabai gitu sekilo penjualnya kaget tapi gak pernah ya aku rasa disini mungkin gak tau lah orang mungkin orang lokal sini gak pernah borong cabai-cabai bisa beli sekilo-sekilo iya bener-bener makanya aku kan kalau ke pasar belinya langsung sekilo-sekilo jadi ini bentar entah orang ini buat apa nih jadi bener-bener buat dimakan sehari-hari bener jadi kayak gitu jadi terus kalau untuk apalagi ya untuk street foodnya juga kayak makan-makan pikir jarangnya kalau menurut aku sebagai orang Indonesia kurang kena juga disini kurang pas juga kurang pas juga karena untuk variasinya jenis-jenisnya memang lebih banyak kalau di Indonesia lebih banyak pilihan lah kalau di Indonesia ya begitu oke berarti sehari-hari masak sendiri apa ya lebih sering masak sendiri oke berarti kalau misalnya nih abang keluar gitu kan kira-kira bisa disebutin atau beberapa gitu makanan kesukaan disini yang paling benar-benar mungkin oke ini bisa lah gitu oke kalau dibilang makanan sih gini sih kalau aku kan orang sebenarnya gak terlalu ini ya ribet kalau soal makanan jadi kalau dibilang tanya makanan enak sih sebenarnya tergantung kita cara makanan bagaimana tapi kalau aku mau ditanya makanan apa yang dibilang ya rekomendasi dari aku yang sudah lima tahun disini pertama kali aku datang sebenarnya aku langsung dicobain makanan asal oke iya iya aku juga itu disini iya iya makanan juga pasti tau jadi kalau makanan asal itu menunya sih simpel iya kayak seperti ayam ayam kalau misalnya dibilang ayam bakar kali ya iya bener bener ayam bakar ada nasinya gitu terus kita bisa pilih mau yang bisa tambah terus nasinya atau yang satu aja simpel simpel jadi ayam nasi kemudian kean terus kita kasih kayak kuahnya gitu sup supnya itu kalau dibilang sih kayak sayur asam ya tapi bukan sayur asam juga asamnya kayaknya kalau disini lebih kecuka sih ya iya bener kalau kita kan memang asamnya asli asam jawa kali ya kayak gitu terus terus nah aku kalau kemangin asal itu aku selalu bawa sambel bawa sambel juga bikin sambel oke karena kalau kita minta sambel disana yang dikasih bukan sambel sih cabai iya cabai iya cabai iya terus kita potong-potong sendiri potong-potong sendiri jadi akhirnya aku kalau makan manis sal itu bawa sambel dulu bikin sambel terus kalau niat aku buat sayur juga saya kanku wah waduh udah bawa sambel bawa sayur lagi ya wah makan pakai manis sal lengkap sih oke berarti salah satu makanan yang disukai memang yang pas lah gitu ya kira-kira mangin asal gitu betul iya sih aku juga suka pertama kali coba disini mangin asal ada dimana-mana iya ada dimana-mana nah kalian yang mau datang nanti cobain deh itu oke nah jadi kita coba bahas ini deh nah sekarang kan aku nih duduk nih ya duduk nih kan di tempat abang ya di salah satu kondo tempat ya bisa dibilang salah satu pejuang ini ya hehehe nah kalau aku boleh tau nih bang di kondo ini mungkin ada gak beda pembayarannya gitu kalau apa sama dengan indoh apartemennya atau gimana hmm 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 kalau untuk dibilang apa namanya lebih ke ini ya maksudnya cara pembayarannya ya iya cara pembayaran dimana ada bedanya ada yang perlu disiapin atau dimana oh iya jadi kalau menurut pengalaman aku disini ya iya karena aku pun sudah berapa kali pindah kondonya oh sudah berapa kali pindah kondonya juga iya iya dua apa tiga kali aku lupa hmm hmm jadi sistemnya disini hmm kita itu ada yang namanya seperti jadi kalau mau pindah itu kita harus ada depositnya oke deposit deposit depositnya itu tergantung ada memang yang ee unit yang kasih cukup satu bulan aja ada yang mau pindah waksin dua bulan oke tergantung banyak lagi tergantung ee furniture yang ada di dalam unit ah oke oke jadi kalau misalkan let's say aku udah dapat kondo tapi kayak semifurbish itu gak boleh publish mungkin itu bisa di consider depositnya satu bulan oke 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 nah kalau deposit itu wajib oke plus nya nanti ada one month advance oke jadi one month advance itu apa jadi kita bayar dulu baru kita stay oke itulah yang di dalam one month advance jadi kalau di kondoku yang sekarang dan hampir semua sih kayaknya kebanyakan oke rata-rata itu jadi sistem bayarnya itu kayak dua bulan deposit ditambah satu bulan advance contohnya seperti itu hitungannya misalkan satu bulan itu harganya tarolah sepuluh juta ya depositnya itu dihitung dari harga rentalnya oh oke jadi kalau dibilang dua bulan deposit ditambah satu bulan advance jadi dua bulan deposit jadi dua bulan deposit jadi dua puluh juta dong itu ditambah sepuluh juta untuk satu bulan advance yuh pertama kali masuk udah harus bayar 30 oke itu untuk pertama kali masuk 30 ya kalau dibilang pertama kali 30 juta kan iya iya nah misalkan yaudah itu aku masuk januari berarti max nya buat bulan februari nya aku bayar 10 juta terus lalu itu kepake itu gak depositnya depositnya itu nanti kita bisa api lagi setelah kita keluar dari situ oh oke gitu terserah keluarnya kapan aja terserah oh enggak disini ada pake kontrak oh ada kontrak oh iya ini juga aku lupa jelasin jadi ada yang namanya misalkan tergantung sih dengan pengonernya ada yang mereka kasih 6 bulan yang bilang otomatis 1 tahun jadi misalkan monika ada kontrak kondo persetujuan 1 tahun depositnya sekian 50 juta itu monika bisa ambil depositnya bisa balik kalau monika ikut terus dalam 1 tahun tapi kalau monika keluar di 10 bulan di bulan ke 10 bulan ke 9 pokoknya 9 tahun depositnya hapus ayo kan berarti kalau udah setahun depositnya bisa digunakan ya deposit bisa digunakan bisa digunakan berarti itu salah satu ilmu juga guys jadi kalau ada rencana mau kesini ya bisa di prepare nih kalau monika tinggal jadi kondo ya kan berarti harus kira-kira bisa persiapkan 1 deposit ya 1 bulan deposit atau 2 bulan ya yes dan advance juga jadi kurang lebih seperti itu guys nah jadi kita bahas tentang kantor lagi nih ya nah selama 5 tahun pastikan ada sesuatu nih kan kenapa nih gak mau pulang-pulang ke Indo pasti ada benefitnya ya kan kira-kira apa nih benefitnya makanya peng betah babu disini hmm jadi kan orang kan bertanya-tanya sih sebenarnya teman-temanku yang di Indonesia juga tanya-tanya maksudnya kerjanya apa disana Jane gitu sebenarnya kalau menurut monika ini aku tanya yang terjadi ya oke apa yang membuat maksudnya apa yang membuat gaji kita tinggi disini bahasa bahasa maksudnya bahasa kita lah ya jadi gitu jadi yang bikin pembeda adalah jadi kita ada yang namanya language premium jadi disamping dari gaji pokok kita ada language premium jadi language premium itulah yang punya yang nilai plus jadi kita bisa dapet mungkin sekitar 2-3 kali lipat dari gaji pokok hmm jadi misalkan gaji pokok 10 juta language premiumnya 2 kali 3 lipat kayaknya 2-3 kali lipat berapa ini wah banyak ya gaji apa makanya betah disini oke ya terus standar juga benefit ya kayak asuransi ya kan asuransi terus juga ya banyak-banyak sih pastinya ada Sikli ada VL semua oke nah kalau soal masa percobaan nih kira-kira ada juga gak sih disini kayak kalau di Indonesia kira-kira ada training-training ya provision ya ada gak ya disini juga pasti ada loh setiap company itu tapi tergantung dari company matimas yang ada yang percobaan mereka cuma waktu 3 bulan 3 bulan ada yang gitu ada yang juga harus sampai 6 bulan oh beda-beda ya di masa percobaan itu lah Monika juga bisa tau lah di masa percobaan itu kita dilihat performance kita bagaimana jadi nilai akhirnya setelah sudah selesai masa provision barulah kita jadi karyawan reguler gitu oke berarti tetap ada trainingnya juga ya cuman gak tentu ya kadang 3 bulan 6 bulan gitu ya nah ini pertanyaan yang penting sih sebenarnya salah satu penting juga ini kan abang ini good looking ya kan guys udah ganteng ya kan gaji berapa kali lipat tadi tuh co bisa hitung sendiri ya kan nah bisa masak nah ini kira-kira sudah married ke gimana nih sudah dong sudah married sayang sekali ya guys sudah sold out sudah ada yang punya sudah ada yang punya siapa itu bisa dikenalkan sedikit pemenang hati boleh jadi aku sama istriku ini ini sebenarnya kami sudah kenal dari dari kami ESD wow ESD guys hmm sama nih aku sama Jini satu sekolah ESD hmm aku kelasnya jadi kelasnya oke gitu akhirnya setelah lulus ESD gak ketemu lagi ketemu itu setelah kalau gak salah pas dia masuk kuliah ketemu di kuliah iya tapi itu masih-masih di Jakarta ah iya 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 oke jadi aku juga sambil kuliah juga ketemu dia jadi itu kalau gak salah itu kita mulai pacaran itu 2012 2012 iya 2012 hmm sampai akhirnya kita menikah di 2000 aku takut salah sementara hahaha 2022 oke aman hahaha dan kami menikah disini oke wah ini seperti jode yang tertunda ya kenalnya ESD ketemunya kuliah nikahnya disini iya betul tapi selama dari 2012 sampai menikah itu memang perjalanan cukup panjang iya tentu pasti iya buat menikah juga Sarah hahaha oke jangan di situ di jalanin aja ya jangan mudah terucap kata-kata yang kita percaya lah kita percaya lah katakan itu dari dua iya bener-bener iya serius oke serius banget ya ini pembahasannya hahaha nah jadi untuk pertanyaan terakhir deh ya kan mungkin ada gitu kata-kata motivasi untuk para-para pejuang yang ingin datang gitu kan kesini oke lebih ke ini sih ini berdasarkan pengalaman aja ya karena aku pun mungkin memang sedikit menyesal kalau pas aku awal kerja sini aku tuh gak apa ya gak terlalu serius aku masih kayak main-main gitu dan gak merti gini apa yang aku dapatkan kayak aku ngamburkan kayak gitu aja jadi aku mau bilang aku saranin adalah di saat kalian masih muda masih ada waktu masih masih produktif gunakan waktu itu maksudnya jangan-jangan apa ya jangan sampai nanti menyesal ya di waktu depannya nah maksudnya gini kerja kerja keras gak apa-apa tapi tetap juga selama kalian masih muda kalian juga butuh liburan untuk kalian eksplora hal-hal yang lain tapi harus ada saving juga harus orang lebih harus ya apalagi kita sebagai yang merantuan ini kan kalau kita balik ke Indonesia kan pasti yang lain-lain apa yang sudah kalian dapat apa yang sudah kalian dapat kalau dia bilang ya gini-gini-gini gak ada yang gini-gini aja dia pun hidup kayak guna apa menantang iya benar-benar gitu dan satu yang paling penting yang kita usaha kita mau kerja kita mau ngapain dasarnya dilekaskan harus dengan berdoa itu paling penting ya itu paling penting jadi ora itu lah gua ada benar sekali betul jangan oke jadi untuk di pertemuan ini terima kasih banyak ya bang atas sharing-sharing pengalamannya motivasinya sama-sama semoga ini bisa membantu para penonton setia ya yang ada rencana untuk datang ke negara orang gitu kan nah bisa nih sebagai salah satu pengetahuan bagaimana kehidupan di sini dan lain-lain oke jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu mungkin abangnya nanti kalau tidak terus capek ya kan guys apa-apa kalau setelah ini kalian masih ada pertanyaan atau gimana boleh nanti taruh di kolom komen oke baik terima kasih loh sudah mewakilkan oke guys jadi sampai di sini dulu videonya jadi jangan lupa di like komen dan subscribe dan juga jangan lupa aktifkan notifikasinya oke bye see you next video terima kasih terima kasih terima kasih